Assalamualaikum halo semuanya, kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya, di episode sebelumnya, Lu Ming membuka matanya. Jika ini terus seperti ini, itu akan memakan waktu 10 hari atau lebih sebelum basis kultivasi saya akan sepenuhnya terkonsolidasi, dan kemudian itu akan menjadi tingkat kedua dari Zanlong Zenjue, pada tingkat seorang seniman bela diri, keuntungan saya melemah. Kekuatanku bisa sangat ditingkatkan dengan mempraktikkan taktik ke tingkat kedua. Aku sudah mengumpulkan dua dari tiga bahan terpenting untuk tingkat kedua Zanlong Zenjue, hanya batu asap darah yang hilang, pergi ke aula kontribusi dan lihat apakah ada batu asap darah di aula kontribusi, ucap Lu Ming terus berpikir. Pikirkan tentang pengalaman uji coba ini, rangkum kekurangan Anda sendiri, lalu rencanakan arah kultivasi di masa depan. Lu Ming membuka matanya, jika ini terus seperti ini, itu akan memakan waktu 10 hari atau lebih sebelum basis kultivasi saya akan sepenuhnya terkonsolidasi, dan kemudian itu akan menjadi tingkat kedua dari Zanlong Zenjue, pada tingkat seorang seniman bela diri, keuntungan saya melemah. Kekuatanku bisa sangat ditingkatkan dengan mempraktikkan taktik ke tingkat kedua. Aku sudah mengumpulkan dua dari tiga bahan terpenting untuk tingkat kedua Zanlong Zenjue, hanya batu asap darah yang hilang, pergi ke aula kontribusi dan lihat apakah ada batu asap darah di aula kontribusi, ucap Lu Ming terus berpikir. Pikirkan tentang pengalaman uji coba ini, rangkum kekurangan Anda sendiri, lalu rencanakan arah kultivasi di masa depan. Dalam sekejap mata, dua hari telah berlalu. Lu Ming, keluar. Pada hari ini, Lu Ming sedang berlatih, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari luar. Ning Feng, ucap Lu Ming mengingat suara ini dengan sangat jelas. Itu adalah murid tua yang sengaja mengganggunya saat pertama kali memulai. Ning Feng ini, mengirim seseorang untuk membunuhku selama persidangan. Aku tidak mencarimu, tapi kamu mencariku dulu, ucap Lu Ming. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming, dia bangkit dan membuka pintu dan keluar. Berjalan keluar ruangan, saya menemukan bahwa pangsi dan Hua Qi juga keluar dari ruangan, tampaknya terkejut. Saudada Lu, apa yang terjadi? Ucap pangsi menunjukkan sedikit kekhawatiran. Tidak masalah, ucap Lu Ming tersenyum. Lu Ming, keluar dulu. Suara Ning Feng terdengar lagi, dan suara itu bergulir dan menyebar jauh. Berderap, Lu Ming membuka gerbang halaman dan berjalan keluar. Di luar halaman, ada tujuh atau delapan anak muda berdiri. Pemimpinnya adalah Ning Feng, dan berdiri di samping Ning Feng sebenarnya adalah Yinkai. Adapun yang lainnya, semuanya memiliki nafas yang kuat, jelas mereka semua adalah murid lama Akademi Suzaku. Lu Ming, kamu akhirnya keluar. Kupikir kamu akan menjadi kura-kura, ucap Ning Feng menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, dengan niat membunuh muncul jauh di matanya. Lu Ming ini diluar dugaannya. Selama persidangan pemula, dia mengatur untuk master seni bela diri, dan juga bekerja sama dengan keluarga duanmu untuk mencegat dan membunuh Lu Ming dalam keadaan seperti itu, dia tidak membunuh Lu Ming. Bahkan Lu Ming mendapat gelar Ruki King, yang tidak bisa dipercaya. Ketika dia pertama kali mendengar berita itu, dia melompat kaget. Bakat Lu Ming berada di luar imajinasinya, dan dia harus dibunuh dalam buayan. Seekor kura-kura dengan kepala menyusut. Ning Feng, apakah kamu pantas mendapatkannya? Ucap Lu Ming menatap Ning Feng dengan ringan dan berkata, He he, Lu Ming, jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki nama palsu seorang raja pemula. Di mataku, kamu bukan apa-apa, Lu Ming, tahukah kamu, kamu telah melakukan kejahatan keji, dan kamu belum berlutut untuk menerimanya, teriak Ning Feng. Saat ini, area tersebut telah diganggu, dan sosok-sosok keluar dari halaman satu per satu. Tidak hanya murid baru, tetapi juga lebih banyak murid lama. Melihat sisi ini satu per satu, ada banyak diskusi. Bagaimana Ning Feng ini menemukan Lu Ming, mungkinkah mereka punya dendam? Saya mendengar bahwa hari Lu Ming pertama kali dimulai, dia tidak memberikan wajah Ning Feng dan membuat Ning Feng kehilangan muka di depan umum. Tidak heran, Ning Feng agresif, tetapi Lu Ming acu tak acu, dia berkata, Ning Feng, kamu tidak perlu menyemburkan darah, apa kejahatanku, ucap Lu Ming. Apa kejahatannya? Izinkan saya bertanya, selama persidangan, pelat besi 500 titik awalnya diperoleh oleh Yinkai, tetapi Anda demi keinginan egois, bersama dengan murid-murid dari halaman lain, mereka mencegat saudara muda Yinkai di tengah jalan, menyebabkan saudara muda Yinkai kehilangan pelat besi 500 poinnya awalnya. Saudara muda Yinkai adalah milik raja pemula, tidak hanya itu, tetapi untuk merebut kartu besi 500 poin benar-benar membunuh Yuan Lang, seorang murid jenius Akademi Suzaku saya secara brutal, tindakan seperti itu keji, dan dia pantas mati. Jadi, sekarang, mengapa Anda tidak berlutut dan menerima kejahatan itu, ucap Ning Feng meraung keras, dengan sikap yang mengesankan. Ning Feng ini pandai mengambil label, bukankah begitu? Tidak jauh, beberapa murid lama sedang berdiskusi. Di sekte pedang Suanyuan, ada aturan bahwa anggota sekte yang sama tidak diperbolehkan membunuh satu sama lain. Namun terkadang, di beberapa tempat, ada pengecualian, seperti arena pertempuran hidup dan mati, atau seperti percobaan pendatang baru. Uji coba pendatang baru telah diwariskan oleh sekte pedang Suanyuan untuk waktu yang lama. Faktanya, semua orang tahu bahwa uji coba adalah untuk menguji kemampuan komprehensif seseorang. Selama uji coba, metode apapun yang digunakan, itu dapat digunakan. Termasuk membunuh, tetapi ini adalah aturan yang tidak diucapkan, dan tidak dapat dinyatakan secara eksplisit. Jika Anda mengatakannya dengan jelas, Anda memang bersalah membunuh sesama murid. Tapi Raja Pemula Mana yang tidak membunuh orang selama persidangan, mustahil. Ini jelas merupakan upaya untuk melakukan kejahatan, jadi tidak ada alasan untuk khawatir. Ning Feng, itu yang kamu bicarakan. Gunakan saja alasan idiot ini. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu di sini, ucap Lu Ming. Setelah berbicara, Lu Ming berbalik dan berjalan masuk. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Ning Feng. Sialan. Sikap Lu Ming membuat Ning Feng menggertakkan giginya, dan berteriak, Bold Lu Ming, apakah kamu masih memiliki aturan sekte di matamu? Berlututlah untukku, ucap Ning Feng. Swiss. Ning Feng menamparkan ke arah Lu Ming dengan telapak tangan. Angin telapak tangan meraung, jika telapak tangan ini asli, Lu Ming akan terluka parah jika dia tidak mati. Suadara Lu Ming, hati-hati, ucap pangsi mengingatkan. Ledakan. Pada saat kritis, Lu Ming berbalik dengan cepat, dan tinju naga api keluar. Menabrak. Tinju Lu Ming bertabrakan dengan telapak tangan Ning Feng. Dengan raungan, Lu Ming mundur lima langkah berturut-turut, tubuhnya bergetar, dan seteguk darah menyembur keluar. Raja pemula macam apa, sampah, aku akan menghapusmu hari ini, dan kemudian menginterogasi perlahan, Ucap Ning Feng wajah Ning Feng dingin, dan dia berkata dengan jijik, lalu melangkah keluar, dan menamparkan Lu Ming dengan telapak tangan lainnya. Ingin menghapusku, aku akan membuatmu membayar harga yang mengerikan juga, Ucap Lu Ming memegang gagang pedang di tangannya, dengan cahaya tajam bersinar di matanya. Dia berencana untuk mengeluarkan darahnya, berusaha mati-matian untuk mendapatkan telapak tangan Ning Feng, tetapi juga untuk membuat Ning Feng membayar harganya. Berhenti, tetapi pada saat ini, sebuah suara terdengar, sesosok tubuh bergegas menuju Ning Feng seperti kilat, dan angin telapak tangan yang kuat menghantam Ning Feng. Keganasan angin telapak tangan tidak lebih lemah dari angin Ning Feng. Tak berdaya, Ning Feng hanya bisa berbalik dan menemuinya. Menabrak, saat kedua telapak tangan berpotongan, sosok Ning Feng sedikit bergetar. Yuan Hui, ini kamu, kenapa kamu menghalangiku, ucap Ning Feng. Ekspresi Ning Feng berubah ketika dia melihat orang itu datang. Lu Ming juga sedikit terkejut, seorang wanita muda berusia 18 atau 19 tahun yang menembak, dia cukup cantik. Tapi Lu Ming tidak mengenalnya, mengapa dia membantunya. Tapi segera, dia mengerti. Sosok lain berlari mendekat, itu adalah Feng Wu. Lu Ming, apakah kamu baik-baik saja, jangan khawatir, kakak perempuan akademi adalah milik saudari Mulan, dan dia tidak akan membiarkan Ning Feng melakukan apapun yang dia inginkan, ucap Feng Wu memandang Lu Ming, dengan sedikit perhatian di matanya. Aku baik-baik saja, ucap Lu Ming tersenyum. Pada saat ini, Ruan Hui berkata, Ning Feng, mengapa kamu tidak memberitahumu bahwa Lu Ming diperkenalkan oleh penatua Mulan? Sekarang, kamu tahu mengapa aku memblokirmu. Apa, penatua Mulan? Ucap Ning Feng, mendengar Mulan setelah namanya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Di sisi lain, wajah Yin Kai juga menjadi gelap. Lu Ming ini, betapa beruntungnya dia. Sialan, ucap Yin Kai mengertakkan giginya. Awalnya, dia diam-diam senang ketika melihat Lu Ming terluka oleh Ning Feng, tetapi dia secara tidak sengaja membunuh Ruan Hui. Dimengerti, ayo cepat pergi, ucap Ruan Hui menatap Ning Feng dan berkata. Mata Ning Feng berkedip untuk sementara waktu, dan kemudian dia berkata dengan keras, Ruan Hui, jadi bagaimana jika Lu Ming diperkenalkan oleh penatua Mulan, Lu Ming membunuh sesama muridnya dengan cara yang tercelah, dan dia harus dihukum berat, jika tidak semua orang akan tidak ada aturan di masa depan, bukankah itu berantakan, ucap Ning Feng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati.